Untuk sekarang ini dengan terciptanya adanya Cittayam Fashion Week Itu yang menyelamatkan permasalahan kehidupan mereka sesungguhnya menurut gue Kak, tapi setuju gak sih kalau fashion itu harus juga dengan etisik? Fashion itu tidak bisa diberikan undang-undang Mau cewek jadi cowok, cowok jadi cewek Ya itu adalah karnival Tapi kita harus punya nurani dengan tahu sebagai manusia yang punya etika Kita orang apa, bangsanya bangsa apa Budaya yang kita punyai itu apa Sahabat Kompas TV ketemu dengan saya Melan Juliani Aduh hari ini saya gimana ya fashionnya Saya agak-agak takut gitu ya Karena yang sudah duduk di sebelah saya ini bisa dibilang fashion guru Bener gak iya ngomongnya ya Ada kakak Arandelano Hai kakak Apa kabar Gimana udah ambiar? Senang banget loh akhirnya disini Duduk bersama-sama kamu Aku juga senang loh kakaran Yang gayanya menguning ya Iya Aku suka minion gitu ya Tapi takutnya kalau kuning yang kayak gini lebih ke ngambang ya kak Kuning ngambang Aduh lho itu style baru ya ternyata kuning ngambang Kakaran kakak kita semua tahu ya Aku bilang tadi bener gak fashion guru? Fashion guru Fashion guru bener gak sih? Program jadi pakai title itu Berarti berapa tahun sih kak itu menjadi komentator? Komentator tuh hampir 3 tahun ya 3 tahun ya Kamu gak takut waktu mengambil sebagai komentator Kan namanya netizen pasti kayak Ih sebisanya nih ngomongin Enggak gak takut Karena kan itu ekspertis gue Awalnya gimana sih kak dulu tuh pengen menjadi Berarti bilangnya awalnya memang fashion designer ya kak ya? Awalnya fashion designer ya Lulusnya dari fashion designer Pernah punya brand sendiri dulu tahun 2000 Gagal total Akhirnya sekolah lagi fashion di New York Terus memutuskan untuk jadi fashion stylist Oke Gitu ceritanya Nah bedanya fashion designer sama fashion stylistnya itu apa kak? Bedanya Oke bedanya tuh adalah fashion designer gambar Menciptakan brand Fashion stylist itu mengarahkan Membantu Membimbing Memberikan konsep Itu fashion stylist Jadi fashion designer sebenarnya bekerja sama sama fashion stylist Fashion stylist di tengah-tengah Ada designer Saya Klien Uh keren banget Gitu Dua-duanya diambil semua Tapi boleh cerita gak sih kak itu kenapa sih gagalnya? Dulu gagalnya karena mungkin masih terlalu kecil Lulus 99 Dari Susan Budi Harjo Yang diinginkan adalah menjadi Tenar sayanya bukan karyanya Itu salahnya waktu itu Oke Karena udah mulai tau sama dunia entertainment Sudah banyak dipercaya sama teman-teman artis Pakein mereka baju Bikin mereka baju Show to show Tapi tidak fokus dengan karya Tapi fokusnya tentang Bagaimana bisa bergaul dan punya network yang begitu banyak Besar gitu Oke itu jadinya gak fokusnya di awalnya seperti itu? Gak fokus Terus hijrah lah ke New York Ya hijrah di New York Ke New York ya Betul Itu berapa tahun kak disana? Almost 7 years Almost 7 years Dengan kehidupan yang struggle ya katanya? Sangat-sangat struggle Disanalah sebenarnya belajar banget Gak punya uang Karena memang tidak dititipin uang sama papa mama Belajar tentang appreciate Menghargai hidup Bagaimana bisa simpen uang Gimana caranya kerja Kok ternyata gak gampang Hidup sendiri Tanggung jawab sendiri Bayar semuanya sendiri Nah disana belajarnya memang Tapi sejujurnya Berarti disana Pas kakak lagi Sekolah Kakak berarti sekolah lagi ya Di New York ya Nah Itu kakak kerja apa disana? Jadi pelayan Jadi waiter disana Di sebuah restoran Cukup lama Dua setengah tahun Jadi waiter disana Nah tentunya disana itulah Gue tuh bener-bener jadi Apa ya Jadi manusia sesungguhnya Jadi sebelumnya mungkin Terlalu spoiled sama orang tua Di Jakarta Papa mama mungkin Memberikan fasilitas lah Ada mobil Sekolah yang oke Punya supir Dan lain-lain Tapi waktu pergi kesana Kan sama sekali tidak Bahasanya Udah lah ini bukan tanggung jawab Papa mama gitu Ya lo yang pilih Lo mau kesana Ya lo yang bertumbuh Intinya adalah Mereka memberikan Gue pelajaran Untuk hidup sendiri Dan membangun diri sendiri Untuk bisa berkembang Nah memang Gak enaknya adalah Disana ya gak ada siapa-siapa Jadi kita harus Hati-hati sama diri sendiri Harus bener-bener ya Ya struggle sendiri ya kak ya Betul Jadi pelayan tuh Ternyata Banyak dipelajari Adalah bagaimana Kita bisa punya hati Untuk melayani Dan itu adalah Kunci kesuksesan Buat gue Sampai dengan hari ini Mungkin apakah itu Ada ininya ya kak ya Ada jalurnya gitu kan Tadi Untuk melayani Kan sebagai Fashion stylist Kan juga harus melayani 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 dong Karena kita jasa pelayanan kan Kita harus melayani Lebih dulu Yang kita jual adalah Pelayanan lebih dulu Ada yang sih kan artis yang Nyebelin gitu loh Kok banyak kakak ya kamu Bagi dateng udah nyebelin Karena kita lebih kegiba Iya kegiba soalnya Baru sampai udah ngomongin orang Atau lagi lo bisa Jangan dimuat Karena nanti saya kena lagi Oke Jadi sebenernya itu Nah akhirnya kakak merambah Di dunia entertainmentnya Ya memang dari fashion Stylishnya itu sendiri ya Yes Dari fashion designer Dulu banget Waktu masih kecil Ikutan model-modelan Majalah-majalahan Terus udah gitu Pernah coba-coba Untuk jalan jadi model Cuma kayaknya gue Paling pendek Paling jelek Iya kan Nah dapet Mas Aji Notonegoro Waktu saat itu Mas Aji lah yang membantu gue Untuk sekolah desain Kesusahan Budiarjo Dia tuh yang memberikan Semangat gue Untuk yaudah lu Mendingan jadi desainer Gak usah jadi model deh Kata dia gitu Ya mulai dari dia Sebenernya dia punya Andil lah dalam hidup gue Sama kayak Ivan Gunawan ya Ada Mas Aji Gue juga ada Ivan Eh ada Ivan Ada Mas Aji juga Dalam hidup Karir fashion lah Awalnya dia yang memberikan Semangat sebenernya Kakaren suka disamain gak sih Sama Kak Ivan Gunawan Oh banget Lucunya ya Ini gue ada cerita Waktu gue lagi di Jogja Liburan nih Sama tim gue Dan gue waktu itu Liburan lebaran Di rumahnya Soima Nah jadi Gue nginep di rumahnya Soima Kan kita kembali To nature Semuanya alam Dan sederhana Soima itu kan adalah Artis yang kayaknya Artisnya cuma di panggung Tapi manusia sebenarnya Dalam nyatanya Gitu kan Dan gue ngikutin Cara hidupnya dia Terus kita jalan-jalan Dan gue akhirnya Eh ke Malioboro deh Gitu kan Gue sama tim gue Kemalioboro Pake celah pendek Pake kaos Waktu lagi jalan Udah pake masker Kan seharusnya kan orang Karena gak tau dong ya Tapi waktu lagi Gue mau foto Di belakangnya Delman Gue pikir Ah udah lah ya Gue buka masker Ada Ibu-ibu Atau sama anaknya Dan segala macem Lewat Terus dia Itu kan Ivan Delano Ivan Delano Kok Ivan Delano Nama saya Karen Delano Bukan Ivan Delano Jadi menurut pikiran dia Adalah Bahwa Ivan sama Delano Karen Delano Itu sama Orangnya satu Mungkin Jadi mirip banget Jadi dibilangnya Ivan Delano Akhirnya aku bilang Thank you bu Macem anak SMA Jaman dulu ya Digabung-gabungin Digabung-gabungin Ivan Delano Lucu ya Atau mungkin Jangan-jangan dikira Adik kakak juga bisa Benar-benar Tapi gak apa-apa sih Kita miripnya tuh Mirip kreativitas Dan karya aja Katanya pernah ada Yang bilang Waktu kakak pertama kali Menjadi juri gitu ya Bukan juri Komentator itu Kakak sempet ngelepon Kak Ivan juga Oh iya dong Of course Kok tau sih Kok tak bener Kak Ivan Kaga 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 Of course Of course lah Karena dia kan duluan Di sebuah program itu Dan menjadi fashion guru duluan Jadi ya ngobrol sama dia Dan juga Permisi lah Walaupun sebenarnya Tidak perlu permisi Karena bagaimanapun juga Kan kita punya etika Nah waktu itu Ngobrol sama Neva Bilang Evan gue mau gini-gini Oh iya iya Dia kasih tau lah Oh lu harus begini Harus begitu Memang dibimbing juga Sama dia awalnya Sampai pada akhirnya Kan kita benar-benar Bisa duduk Dan ada auranya Gitu disana Sebagai fashion guru Terus harusnya kayak apa Susah gak sih kan Kalau fashion guru itu Karena kan gini kan Orang itu kan beda-beda ya Dari bentuk bodinya Fisiknya aja Udah pasti beda Gak susah sih Yang paling luar biasa Sebenarnya Last thing yang the guys English guys buat gue Itu adalah Gue bisa berada disana Tadinya kan jadi Pertentangan Karena pertentangannya adalah Beneran Lu mau masuk Di dalam industri dangdut Ya Karena fashion itu sendiri Di dalam kehidupan gue Sebagai pekerjaan gue Sebagai fashion stylist Klien-klien gue kan Sosialita lah Orang-orang kelas atas lah Dan segala macem Tiba-tiba ada petawaran ini Kan sebenarnya Jadi pemikiran banget Buat manajemen gitu loh Oh gila Lu tiba-tiba Kalau lu harus Terjun disana dangdut Gimana nih Ya kan Lu bisa kehilangan klien mungkin Bisa apa Dan segala macem kan Dan majalah-majalah Yang kelas atas itu kan Bisa gak jadi terima gue Karena Sudah beda nih scoopnya Tapi di saat itu Kenapa pada akhirnya Gue pilih Iya Karena Ternyata ada yang lebih besar Dari Dari Hanya Dangdut itu sendiri Atau fashion itu sendiri Gue melihat begitu Banyak anak-anak muda Dari Latar belakang Yang sangat berbeda Dan mereka semua Dari kampung-kampung Seluruh Indonesia Dan orang-orang yang Perekonomiannya Gak kayak kita Tapi mereka punya Bakat yang sangat luar biasa Itu yang membuat gue Sebuah berkat Yang sangat luar biasa Gue berada disana Oke Atau istilahnya kakak yang tadinya Mungkin klien Agnez Mawasya Rini Exactly Karena kan Terus Ya mohon maaf nih ya Langsung menerima Sebagai fashion gurunya Dari ajang dangdut Turun kelas Iya Mereka mengatakan Seperti itu Karena Industri fashion tuh Selalu Pada akhirnya tuh Tempatnya Adanya kayak Kayak ke atas gitu Iya kan Mau gimana Juga beberapa kali Gue juga punya program fashion Mau dibuat sesederhana mungkin Yang nonton tetep Kelasnya pada akhirnya Ada gitu Di B Dan B plus A gitu kan Nah jadi Dan program fashion pun Gak bisa lama Gue udah berapa kali Punya program fashion Di televisi Swasta Itu gak bertahan lama Paling lama tuh Cuma 35 episode Karena mau dibikin Kayak apa Juga mungkin yang nonton Pada akhirnya Ketahuan banget gitu Circle nya tuh siapa Yang nonton itu Scoopnya itu aja Nah makanya Kenapa Di saat gue mendapatkan Tawaran itu Memang visi Misi gue Kembali dari Amerika Tahun 2011 Mau menjadi fashion stylist Ataupun jadi consultant Gue tuh maunya Merangkul Indonesia Dalam arti kata tuh Dari Sabang Sampai Merauke I want to Orang Indonesia itu Harus juga bisa akrab Dengan fashion Dan semua orang punya Hak fashion Dari segala Aspek kehidupan Ataupun level kehidupan Karena fashion itu Tidak memilih orangnya siapa Benar Iya kan Nah jadi Indonesia terlalu besar Untuk gue bisa merangkul Eh lu tau Kita belajar fashion Bergaya Cara berdandan yang baik Kalau lu mau ngedapetin Apa namanya Lu boleh pinter Tapi lu pertama kali Ketemu HRD Sebenernya itu ada caranya Karena kan Pertama kali kita ketemu Sama orang Kan yang dihakimi Bukan Siapa kamu Dengan latar belakang kamu Tapi kan yang dihakimi Adalah saat kita salaman tangan Orang akan melihat dulu Penampilan kamu Baru Selanjutnya ini dan itu Nah tetap Nah itu yang sebenernya Tujuan gue Waktu kembali ke Jakarta tuh Gue harus bisa Memperkenalkan fashion Dalam arti kata sesungguhnya Untuk Indonesia Yang harus gue rangkul Makanya gue terima Pekerjaan itu Untuk ada di media Televisi Dan ada beberapa Televisi suasana Salah satunya kompas Waktu itu gue juga punya Mata Delano Waktu itu disini Dan Itu juga tujuan gue Adalah Bahwa Untuk memperkenalkan Industri fashion itu Di Indonesia tuh Nggak bisa hanya Cuma duduk diam Dan menerima klien Klien datang kesini Nggak bisa Kita yang harus lari ya Kita harus yang kesana Dan harus memperkenalkan Lewat media yang jauh Lebih besar Dan itu masih televisi Itu yang menurut gue Waktu itu gitu Oke Aku rasanya dibilang kayak gitu Begitu Kita ketemu pertama kali Adalah penampilan Pulang aja yuk Oh iya Apalagi Apalagi sepatunya Iya Ya Allah Gimana sih baru pertama kali Sepatunya udah kayak Anak baby gitu Ini kan Sekarang lagi Fashion kan Oh iya betul Yang bulky Tapi kan lucu kan kak Tapi kan Ketemu sama aku Pertama kali tuh Harus memberikan Impression yang baik Kenapa kayak mau tidur Gini ya Kak boleh nggak pakai Kawas kaki aja Nah kalian jadi Ngenek nih Seharusnya hak tinggi Gitu kan Biar manis Di kode Nggak ada yang manis-manis Oh nggak ada yang manis-manis Lagi banget Ternyata emang udah Tentasan bintang tamu Yang terakhir Bisa suju sembah Adi banget Gimana ini Tapi kakaren ini loh ya Bikin aku tuh Kamu tuh merambah Di semua industri Akhirnya sekarang Jadi host juga Iya betul Biar kayak kamu kan Aku kan bukan Fashion juga Tapi bener Itu akhirnya menjadi Host itu gimana awalnya Pokoknya Itu kan Kalau yang program itu kan Bukan sebagai Momentary fashion kan Momentary fashion Jadi Jadi sebenernya Gue di televisi Itu dari pertama kali Di Indonesia Yang bener-bener aktif 2014 ke 2015 Kalau nggak salah Dan itu Diminta menjadi host infotainment Tapi Di dalam segmen Fashionnya untuk para selebriti Jadi infotainment Yang fashion Untuk selebriti Nah itu masih Gue bawakan Dan disitulah Gue belajar betul-betul Untuk bisa menjadi host Yang baik Di sana bertumbuh Karena 5 tahun ya Program itu Dan sampai pada akhirnya Gue selesai Dan sekarang Apa yang gue miliki Di pagi-pagi hari itu Itu adalah program Yang sebenernya Variety-nya besar sekali Gue tidak menjadi diri gue Sebenernya di sana Tetapi sebenernya Banyak kalinya Juga untuk mengomentari Para selebriti Yang datang ke tempat duduk kita Di sofa kita Itu adalah Karena gaya-gaya mereka Tapi disitu Tantangan-tantangan Yang sangat luar biasa Karena jadi host itu kan Harus punya wawasan Yang sangat luas Luas bener kak Bagaimana bisa berbicara Bukan hanya apa Dan apalagi Bener gak sih Nah itu yang Menjadi tantangan Yang luar biasa Pernah gak sih Kakak ada kayak Ngomentarin Selalu selebritis gitu ya Terus Dia gak terima gitu loh Maksudnya kayak Kenapa sih harus ngomentarin gue Pernah Waktu itu Waktu jadi Host fashion infotainment itu Bahkan mamahnya Sampai telpon gue Waktu itu Dan mamahnya juga Seorang selebriti Besar Sangat besar sekali Anaknya pun Sangat besar sekali Gue mengomentari Padahal gue tidak Menjeleki Tetapi gue tidak Tidak menjudge Tapi gue tidak Menyukai Dengan versi Seharusnya dari begini Begini Jadi gue memberikan solusi Nah tetapi mungkin Anak itu tersinggung Dan dia bilang sama mamahnya Dan mamahnya sangat baik Dan sopan sekali Telepon gue di siang hari Dia bilang Mas Karen Minta maaf sekali Aku padahal udah bilang Anakku loh Itu kan pekerjaannya mas Karen Sebagai fashion komentator Tapi ya udahlah Karena memang anakku yang minta Untuk telpon mas Karen Yang penting aku telpon ya mas Oke Mohon maaf sekali Malah dia yang minta maaf Aku bilang Oh gak apa-apa Aku yang minta maaf Kalau memang Itu gak Gak benar Tapi Dengan kejadian itu Memang pada akhirnya Anak itu kayak gak mau Kenal gue For years Tapi sekarang kita udah baik banget Siapa sih? Ada deh Sampai pada akhirnya Gue punya kesempatan Untuk men-styling dia Dengan keluarga barunya Yang Very viral itu Dan itu menjadi kehormatan buat gue sih Ada deh Oh i know Ini kan konten dewasa Bener Bukan konten dewasa Sahahaha Jadi ada embel-embelnya Aku kayaknya jadi tau deh Ini jadi kayak infotainment deh Kan wumpung Oh iya Kak Karen aku dikit dong Pengen nanya Memang kamu mau style lah Harus pake kacamata teras ya? Jadi i believe Setiap orang punya personal brandnya Masing-masing Apalagi seperti kamu host Untuk KompasTV.com ya Kamu harus punya Your personal style Yang sangat kuat Sehingga orang-orang Walaupun dari jauh Iya kan Tapi udah Oh itu pasti dia gitu Oke So kacamata buat gue adalah Personal brand lah Yang kuat di dalam Look Atau performance gue Untuk dalam style gitu Jadi orang Oh yang pake kacamata selalu Walaupun dari jauh udah tau tuh Itu pasti Karen Delano gitu Walaupun banyak orang yang pake kacamata But then again Sebenernya kenapa pake kacamata Karena hidung gue sebenernya Bengkok begini Jadi kalo pake kacamata Jadi gak keliatan tulangnya Bengkok Makanya setelah ini Mau operasi Gue mau ke Turki Gue mau lurusin Ini seriusan? Serius Wih Serius Tapi kan ini ya Serius apa? Bukan rambut kan Ini ya Ini Kan sekarang kalo orang Pake ke Turki Padanya mau rambut Oh rambut juga Jadi which is Nggak Which is sebenernya Karena men Nah itu dia ya Karena kan beauty itu kan juga masuk di dalam fashion Salah satu ornament ataupun objek yang harus diperhatikan kan Betul Jadi makanya fashion is all about having fun gitu kan Gimana caranya lo bisa mengekspresikan diri Mau itu dari rambut, dari alis, dari hidung Sampai dengan kaki jempol Ataupun sampai dengan sepatu Ah, mau tutup aja Sepatu kamu yang bakiak ini Yung ada es krimnya Yung ada hatinya juga Ada handphone kecil Ada kacamata Saya sampe bingung kalo harus menilai Nggak usah lagi Eh, nggak usah lagi Jadi sebenernya Tapi kan boleh ya kak ya Oh boleh dong It's all about having fun So you just have fun dari sepatu Jadi agak memang nggak ngerti ya Ya, emang konsepnya Saya juga nggak tau konsep Kenapa Karena kebetulan kan Kalo wardrobe boleh milih Wadrock Wadrock Yang disayang anak wardrobe lagi Kasian banget anak wardrobe TV tuh emang Nggak kalo ini wardrobe sendiri sih Oh iya Karena kayaknya takutnya kalo wardrobe yang disana Agak serius ya Lebih nanti dibully lagi Tapi kak Karen pernah nggak sih Mungkin ada orang yang mengomentari fashionnya kak Karen Aku sendiri Nggak ada sih selama ini Berani kamu Nggak sih, nggak sih Selama ini sih nggak ada Dan sebagai fashion stylist tuh Enaknya adalah Kita bisa mengeksplore gaya Nggak cuma satu Kan kalo belajar tentang personal style Personal style itu tuh Buat perempuan aja Ada beberapa kan Ada perempuan minimalis Ada glam Eklatik Minimalis tuh yang duitnya Minimik kak? Kayak kamu ya? Iya Kok tau sih kak? Bantu aku Kasihan nih hostnya Ganti aja nih gue Jadi memang Karena personal stylenya banyak Artinya sebenarnya Setiap dari kita Seharusnya memilih personal style kita apa Yang teman-teman harus tau fashion and style totally two different thing Fashion is all about brand atau pelaku fashion, fashion designer punya hak atau kewajiban untuk membuat karya dan menjadikan itu trend Oke Tetapi style is you, me, you, 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 you semua yang nonton Iya, iya, iya Artinya kamu punya tempat, ruang untuk memilih style yang tepat dan paling enak buat saya itu apa Tuh Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin dia udah di style tapi bukan Udah didandanin tapi tuh kayaknya bukan style dia akhirnya ngebuat jadi nggak bagus Nggak nyaman Karena kan memang kalo style pada akhirnya lebih ke personal kita dong Makanya personal style itu adalah kenyamanan bergaya yang kita pilih Nah, berarti kakak sebelum kakak mendandani lah istilahnya men-styling seseorang gitu Kamu harus liat personal style dulu nggak? Oh ya, of course lah Kayak misalnya kamu tiba-tiba nih saya pulang, kamu telpon Kak, aku mau hire kamu jadi personal stylist aku Nah, kita tuh ada waktu buat pacaran dulu Ngobrol dulu, dateng dulu ke rumah, liat dulu kamu di lemari punya apa Terus cerita dulu, liat semua instagram kamu Kamu tuh sukanya kayak apa, your icon dari majalah-majalah atau selebriti di luar negeri Itu siapa sih? Dari situ tuh udah ketahuan, oh ternyata kamu adalah perempuan ini gitu Ternyata kamu adalah perempuan, jadi, jadi-jadi ya Mohon maaf saya nggak napak Eh, Pak, sekarang nih ya, yang lagi hype gitu kan Adalah Cittayum Fashion Week Wuuu, Cittayum Fashion Week, selamat ya Buat adanya Fashion Week Cittayum Padahal, bilangnya sih Fashion Week, week kan satu minggu ya Oh, ini lebih dari satu minggu Makanya gimana, Kak? That's so true Iya kan? Iya, iya Kakak, udah jalan lho misalnya? Belum Kenapa? Takut dibully aku Kalau jalan di sana, nanti banyak banget lagi netizen yang jadi deterjen tersebut Malah ngecuci baju di instagram gue Ih, tau nggak sih, Kak, itu mah macet banget Iya banget Ih, macet banget Kemarin kita dapet dampaknya tuh yang wih, macetnya luar biasa Kena ya, Kak? Kena banget Nah, tapi menurut Kakak sebenarnya kalau dilihat, mungkin kalau dilihat positifnya kan berarti ya Daripada anak-anak yang nongkrong-nongkrong aja gitu kan Tapi sebagai seorang fashion designer, sebagai fashion stylist, sebenarnya apakah ini sudah betul yang disebut sebagai Citaim Fashion Week gitu? Oke, ini jadi kayaknya semakin serius ya Serius ya, ini serius ya Takut saya nanti juga akan tak buli Iya, iya, iya Nah, kalau Citaim boleh nih pakai macetnya Nah, berarti aku udah cocok nih nih Citaim Fashion Week Benar Oke, fenomena Citaim Fashion Week tuh sebenarnya menjadi perhatian bukan cuma untuk Indonesia tapi dunia loh Ya, dan kita tahu sebenarnya seharusnya kita tahu dan media Indonesia sebenarnya tidak menengok duluan Citaim Fashion Week itu Yang menengok duluan itu adalah media dari Jepang Makanya pada akhirnya jadi besar Oh iya, Kak? Iya dong, bukan media kita Lu bukan besarnya dari itu TikTok ya, Kak? Iya, iya, TikTok itu kedapetinnya karena berita dari media di Jepang Oh Jadi media dari Jepang, karena Jepang itu punya yang namanya Harajuku Betul Ada beberapa tempat sebenarnya, tapi Harajuku yang paling besar Nah, mereka mengangkat berita yang mengatakan bahwa di Harajuku itu Eh, di Jepang itu punya seperti Harajuku Wah, Indonesia will coming up with the new one Yaitu adalah si SCBD, yaitu perkumpulan ini di Sudirman Oh, ada kan namanya? Harajuku Oh, Harajuku ya? Beneran, beneran Jadi di Jepang dibilangnya Harajuku disini Harajuku Oh, Harajuku Karena kan mereka mainnya di Duku atas Oh, gitu Jadi mereka dipanggil Harajuku Oh Sudirman Citaim, SCBD lagi Oh, Harajuku 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 Oh, oke, nah, Kak Anak Citaim lah di Harajuku Betul Nah, sebenarnya dari sanalah pada akhirnya semua media, social media, content creator, tiktok, dan lain-lain itu semuanya pada heboh Nah, untuk mendapatkan pada akhirnya ada Citaim Fashion Week, I believe itu bukan karena Harajuku people itu Bukan karena mereka, tetapi karena permediaan-permediaan Karena kan kalau mau dibilang, kok Citaim Fashion Week, disana kan ada bojong gede Betul Ada Depok, iya kan, kenapa nggak Depok Fashion Week gitu kan Iya Karena ternyata memang anak-anak Citaim inilah yang menjadi pusat perhatian karena mereka yang memakai bajunya yang luar biasa cukup aneh-aneh Tabrak larinya nggak tau kemana Dan pada akhirnya jadinya dinamai Citaim Fashion Week Tapi bukan anak-anak itu yang menciptakan nama Citaim Fashion Week, itu kan enggak, sebenarnya kan karena media kita aja Iya, iya, iya Gitu, karena kan content creator sampai kata halintar semuanya sudah mengundang icon-icon itu Tapi sebenarnya kalau dari kakak sendiri kan tadi kakak sempet bilang bahwa mimpi kakak adalah ingin merangkul seluruh Indonesia gitu ya Iya kan, bukan dari kalangan yang cuma A, B, B plus gitu, tapi juga semua kalangan Apakah kakak termasuk ini menurut kakak udah merangkul juga nggak sih Citaim Fashion Week ini? Karena kembali lagi, this is a blessing in disguise Karena menurut gue ini adalah setelah 2 tahun pandemik COVID-19 Dengan adanya pada akhirnya, wish, kok tiba-tiba rame, meledak banget, viral banget yang namanya SGBD dan Citaim Fashion Week ini Ini tuh sebenarnya kalau mau diambil positif seharusnya jadi positif Positifnya adalah, wah ternyata fashion loh, ini bukan makanan Karena kan biasanya yang cepat viral itu adalah makanan Ataupun public figure, atau content creator, youtuber Kok tiba-tiba ke fashion gitu kan Dan sebenarnya ini untuk kedua kalinya jadi viral Yang pertama kali yang waktu berita Paris Fashion Week Iya Iya dong Paris Fashion Week kan karena kan harusnya Paris Fashion Week itu bukan yang itu kan Iya Ada yang saya takut nih kalau saya butuh apa? Oh saya salah Sabar, iya yuk bisa Tapi waktu itu kan viral tuh Indonesia yang ke Paris Fashion Week Yang di off schedule-nya Iya Tapi sekarang kedua fashion lagi ternyata Wah, ini kan sebenarnya adalah kesempatan buat kita Untuk bisa memakai itu dengan baik dan benar Dan apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya Apakah senang-senang aja? Iya senang-senang aja Bahwa ternyata kita bisa lihat Oh fashion itu udah jelas bukan hanya untuk kalangan atas Fashion itu untuk semuanya Mau dari sampai desa dimana, sampai pegunungan dimana Dan orang tinggal sampai ke Merauke dan Papua dan lain-lain Ya semuanya punya hak untuk bisa kelihatan kece, keren gitu Look good, fabulous gitu-gitu Ya karena mungkin dulu kalau misalkan kita lihat gitu ya Mungkin kalau kita ketemu dengan anak-anak ini Orang malah bilangnya sorry nih Ah alay Tapi sekarang malah mereka bisa menjadi khasnya itu sebagai sebuah fashion gitu Tapi kamu perhatiin gak? SCBD perkumpulan si Haraduku ini SCBD ini awal-awalnya yang waktu di saat mereka naik di TikTok Di media sosial Semuanya hujatan loh isinya Iya sih Semuanya hujatan Iya kan dari netizen-netizen itu selalu bilang Apaan sih gaya kayak begitu malah diangkat di media sosial Benar Apaan sih emangnya lo pikir lo keren dengan gaya seperti ini Ini bukan fashion tau Ini mah jadinya sampah Kata-kata itu tuh banyak sekali hujatan itu Tapi ternyata jadinya gak jadi hujatan sekarang Malah jadi tempat playground Betul Dan kesukaan temen-temen yang bukan hanya mereka dari SCBD itu Tapi kalangan elite kesana, public figure kesana dan semuanya di kesana gitu Bahkan sampe ya kan Pak Anies juga udah kesana Udah gitu Pak Ridwan Kangal juga Kesana Mungkin tapi lebih ke harus ini kali ya Boleh minum? Boleh banget kak silahkan Yang ini ya kak jangan ini Takut Aduh jadi gak enak loh ini loh Masih gak enak Ini minumannya cuma warna aja atau? Atau di warna itu? Nah kak tapi kalo misalkan si anak-anak ini gitu kan Sekarang malah jadinya udah gak fashion lagi loh kak Jadinya tuh Maksudnya jadinya kan gak sekolah ya kan Jadinya nongkrong terus disitu Bukan jadinya tetapi mereka datang dengan background yang cukup memperhatikan Mereka melakukan perkumpulan-perkumpulan itu 12 jam bisa disana Sebenernya itu menjadi perhatian seharusnya jadi perhatian yang lebih besar Salah satu diantara mereka yang mempunyai nama besar itu pernah diundang di acara gue Dan waktu ketemu sama orangnya and I was like wow Yang mana nih? Cewek cowok? Yang cowok Jadi waktu diundang ke acara gue gue bisa melihat sekali bahwa dia ini adalah anak yang tidak cukup dengan kewawasan pendidikan Dari cara dia berfikir dari cara dia menatap ngomong ngobrol cara dia duduk semuanya Itu tuh ternyata setelah kita ulik dan ulik dan mendalami Dia pun punya masalah kehidupan di dalam keluarganya Gak pulang selama 2 bulan Yang perempuan juga punya cerita dicariin sama mamahnya gak pulang 6 bulan Jadi sebenernya problem dalam kehidupan mereka Masalah dalam kehidupan mereka tuh jauh lebih besar dibandingkan yang mereka kumpul-kumpul sekarang ini Which yang dimana yang perlu di appreciate adalah mudah-mudahan betul Cara mereka untuk berekspresi kemarahan ataupun sakit hati yang kita gak tau ya Di rumahnya mereka seperti apa Mereka buang dan tuangkan itu disitu Dengan bergaya-gayaan dengan kumpul-kumpulan Tapi but then again kan kita harus menelusuri lebih dalam lagi Mereka kumpul-kumpul disana tuh apakah benar cuma untuk keceng-kecengan Atau pada akhirnya dengan asal-asalan lu tinggal macarin aja perempuan-perempuan anak-anak muda Mana aja Atau disana pada akhirnya lu jadi tempat untuk berantem Lu bikin geng-geng Nah itu kan sebenernya yang harus jadi perhatian sangat luar biasa Untuk sekarang ini dengan terciptanya adanya Cita yang Fashion Week Nah itu yang menyelamatkan permasalahan kehidupan mereka sesungguhnya Menurut gue Jadi untungnya keluarlah nama Cita yang Fashion Week Dan semua orang dan orang-orang yang dateng dari Cita yang Bojonggede dan segala macem itu Yang dateng ke Jakarta pada akhirnya berlomba-lomba untuk memamerkan gaya Gaya yang sederhana yang mereka punya dari rumah sebenarnya Betul Iya kan Tapi jadi eksplornya ataupun jadi senangnya dari mereka Karena media sekarang sudah menyorotnya ke mereka gitu Jadi tanggung mereka banget nih sekarang ini Di situ Betul Kak tapi setuju gak sih kalau Fashion itu harus juga dengan attitude? Kalau itu gimana Kak? Oke Kalau itu sebenernya bisa gue katakan kurang sepaham Oke Karena gini Fashion itu tidak punya agama sayang Oke Oke Fashion itu tidak punya peraturan Semua para pencipta produk fashion itu bebas mimpi itu tuh langit diatas langit diatas langit Iya Saya sebagai seorang desainer misalnya Iya Mau gambar baju kayak apapun Mengerobek-robek Menggebuka kayak apapun Iya Itu tetap karya Betul Apalagi kalau misalnya ya tiba-tiba kita bisa lihat sebuah fashion show Pakaknya doang sampai kelihatannya sampai pinggul sampai pinggang Bener banget Kak Iya Kalau orang bilang mohon maaf itu kainnya agak kurang boleh di pasar Betul Iya kan Nah Kita lihat pageant-pageant Di saat mereka pakai gaun Ya kan Kebuka depan Kebuka belakang Bahkan ada yang bener-bener kebuka Iya Wah Atau artis Hollywood kita bisa lihat di saat mereka buat video musiknya mereka Iya kan Gak ditampilkan aja di kita Iya Sensor aja Gak enak banget kalau disensor Bener deh Tapi apakah itu ada attitude? Gak ada attitude Itu tidak ada etika Untuk kita manusia yang melihat atau manusia dengan budaya Indonesia Iya dong Iya Atau pertelevisian Indonesia Ataupun media-media Indonesia mungkin tidak bisa terima itu Tapi fashion is fashion Fashion itu tidak bisa diberikan undang-undang Kalau ada undang-undangnya saya pengen tau tuh Karena kalau sampai ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa Yang gambar yang bikin yang mau jadi fashion designer itu gak boleh baju terbuka dan yang pakai hanya perempuan dan laki-laki Tidak boleh Tidak boleh ada yang lain Ataupun gender-gender yang menyimpangkan tidak ada yang mengatakan itu Sebenarnya Sebenarnya ya kak Tapi sebenarnya aku potong nih ya kak Ini seru nih Karena ini kan yang lagi rame nih di ceritanya fashion week ya Karena ada beberapa maksudnya anak laki-laki yang akhirnya dia memakai fashionnya tuh wanita yang sekarang nih jujur aja lagi disorot nih gitu Kurangnya sekarang ceritanya fashion week karena oke orang memang bebas berekspresi tapi jangan sampai juga kecolongan dong Tapi kan ternyata kalau dari segi fashion sendiri fashion itu tidak ada Tidak ada istilahnya tidak ada aturannya Nah itu gimana tuh kak? Oke Oke So ini very sensitive tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak menyinggung siapapun karena saya tidak punya niat untuk menyinggung siapapun Betul Ini kan kak maksudnya kakak kan dari segi fashion ya Betul Dari pelaku ya dari industry fashion Nah dari saya gue tuh gini ya temen-temen fashion dan religion itu tidak pernah bisa menyatu Agama dan fashion tidak akan pernah bisa menyatu Ya fashion is fashion, religion is religion Budaya ada lagi ya Kebudayaan Kebudayaan Agama Sekarang kalau ada fashion lagi besar-besarnya nih fashion Nah budaya agama Budaya dan agama Gak bisa nyatu Atau fashion lo harus ngikutin peraturan agama Fashion lo harus ngikutin peraturan budaya Gak bisa Gak ada makanya fashion punya dunianya sendiri Fashion itu tidak memilih yang pakai baju harus laki-laki banget harus perempuan banget Gak ada yang di tengah-tengah ataupun di luar itu Gak ada begitu Pencipta-pencipta yang membuat baju fashion semuanya itu tuh bahkan dia gak peduli mau yang pakai itu laki-laki atau yang mau pakai perempuan Sekarang seperti aksesoris Tas, sepatu Apakah ada yang mengatakan bahwa tas perempuan itu tidak boleh dipakai laki-laki tidak ada Gak ada Sepatu perempuan tidak boleh dipakai sama laki-laki gak ada yang ngomong kayak begitu Laki-laki tidak boleh makeup gak ada yang ngomong kayak begitu Itu peraturannya dari mana Yang sah ya Yang sah Tidak ada Maksudnya yang sah tuh adalah sebagai Sebagai Kita Masyarakat tuh Harus patuh Oh ya Gak boleh Ternyata saya gak boleh Laki-laki gak boleh pakai hairspray Jambul kayak karendelanuh gak boleh Itu gak ada tuh yang mengatakan seperti itu Nah ini yang tidak bisa Makanya polemik sekarang ini ataupun fenomena yang besar Yang dikatakan bahwa laki-laki berdandan seperti perempuan yang ada di Cetayam itu Menjadi tidak nikmat gak untuk dilihat Ya dari mata masyarakat Tapi bukan dari mata fashion loh Nah itu ya Ini beda ya Dan kita pun harus tahu posisi dimana kita berdiri dan kita ada dimana Nah karena kita punya budaya di Indonesia yang begitu kuat dengan etika dengan agama Itu yang seharusnya diinginkan sama masyarakat Indonesia untuk mendahulukan itu dibandingkan fashion itu sendiri Kita juga memberikan contoh ya Fashion itu untuk umat muslim Fashion itu buat umat muslim ada dua Ada modest, ada syari Iya Oke Modest itu dipilih sama syahrini Masih boleh pakai celana kulit ketat tapi pakai blazernya ketutup sampai pinggul di bawah Maksudnya menutup pinggul ya Tetap memakai hijab Iya kan Tapi kalau fashion syari itu yang dipilih sama syren sungkar kalau gak salah ya Semua tertutup Yang semua punya peraturannya Hijab itu harus ditutup sampai dengan pinggang Dan tidak boleh ada bentuk tubuh Iya gak boleh lekukan Betul tidak boleh lekukan Nah saya pernah menjadi fashion director di Indonesia Fashion Week tahun 2000 berapa ya 2018 kalau gak salah sebelum pandemi Di saat itu saya juga harus menjadi coaching untuk para desainer-desainer seluruh Indonesia Di saat saya bertemu dengan desainer-desainer untuk membuat baju-baju muslim Saya bertemu dengan begitu banyak fashion designer baju syari Nah mereka menunjukkan karya-karyanya Tiba-tiba ada yang pakai payet-payet Ada yang pakai bulu-bulu Ada yang pakai manik-manik Swarovski Saya bilang sama mereka kalian mau berbisnis atau mementingkan agama Karena kalau mementingkan agama tentunya tidak boleh syari melebihi dari kepolosan yang harus mengutapakan agama Memang syari itu kan baju agama Iya Betul gak? Betul, betul Jadi sesuatu yang berlebihan Wah itu gak bisa jadi syari Iya Makanya ada satu Jadi fashion Jadi fashion Fashion itu harus dimodest Nah Ya Modest itu pada akhirnya jauh lebih berkembang di fashion Indonesia di tanah air ini Dan saya cukup bersyukur sebagai penikmat fashion dan komentator fashion Saya cukup bersyukur melihat Indonesia bertumbuh dan berkembang dengan modest itu sendiri Dengan begitu bisa meng-influence anak-anak Buddha untuk berpakaian lebih sopan Tapi tetap gaya Iya Ya Sekarang ngelihat para hijabers di Jakarta Fashion Week Wah keren-keren banget ada yang pakai topi Iya Besar Keren-keren banget Nah itu modest tuh bukan syari Bukan syari Nah Tapi apakah modest itu sebenarnya dibolehkan sama agama? Saya gak tau deh coba Ya kan Kan Makanya Very sensitive kan Karena sebenarnya agama menginginkan bahwa kita atau perempuan bersolek hanya untuk kepada suaminya Iya Peraturannya seperti itu Iya dong Di agamanya Tutuplah auratmu Di agamalah Di agamakan Tutuplah auratmu dari kepala Apas Jangan kelihatan leher dan lekukan tubuhmu Iya Tapi kok ada modest Yang mereka masih bisa bergaya bahkan sampai bawa aksesoris tas sampai mobil Bawanya luar biasa Benar Lah itu tuh Itu Kita nilai dimana? Kita mau nilai itu dari sisi agama atau kita harus menilai itu dari sisi fashion? Kalau saya sebagai pelaku fashion ataupun ada di industri fashion I am so Apa ya Senang banget untuk melihat para hijabers dengan gaya-gaya yang Wow Lebih modern Kreatifitasnya besar banget Dan dengan begitu membuat anak-anak muda di seluruh Indonesia Mau banget pakai hijab Bener, karena sekarang mereka gak ngeliatnya hijabnya yang itu-itu aja Betul Lebih modern Kreatifitasnya lebih tinggi Nah ini juga yang terjadi di Cittayong Fashion Week Nah Kalau kamu bertanya sama saya Itu jadi pemandangan yang aneh gak buat Karen Delano Kalau saya harus lihatnya hanya di fashion Saya gak bisa komplain itu Karena itu fashion Kreatifitas Siapapun Mau cewek jadi cowok, cowok jadi cewek Ya itu adalah karnival Ya Karnival itu berarti perayaan fashion Fashion Week itu kan perayaan sebenarnya Ya Gitu ya Dan fashion week itu program Nah Di saat dibilang itu adalah sebuah perayaan Perayaan Dengan melihat aktivitas yang sekarang jadi fenomena besar Kalau dibilang Lo setuju gak dengan adanya mereka Wah Gue gak bisa komen Gue setuju-setuju aja Yang penting itu perayaan Itu perayaan bebas orang mau bergaya seperti apa Benar Karena kan Bangsa apa Budaya yang kita punya itu apa Nah Paham gak maksudnya apa Paham Itu paham Jadi Seharusnya Itu yang dijagain Dan diingatkan kepada mereka Hei Gak salah lo berekspresi Tapi Dalam ber fashion Tetapi Ingat ya say Ingat ya nak Kamu ini di Indonesia Makanya banyak orang yang mau berekspresi lebih-lebihan Mereka berangkat lah ke luar negeri Ke Paris lah Paris fashion week lah Mau off dan on schedule di saat minggu itu Wah banyak banget orang Asia seluruh dunia Datangnya kesana untuk mengeksplore fashion Gitu loh Pada akhirnya karena Betul Yang tadi kakak bilang kalo aku boleh kasih kesimpulannya adalah Fashion itu memang tidak ada batasan Ya kan Tidak ada batasan Gak ada batasan Tapi Kalo dari budaya sendiri tuh pasti tetep ada batasannya Tapi untuk budayanya tapi bukan fashionnya Bukan fashionnya Gitu Ya betul Boleh gak kasihkan sedikit mungkin Aku kasih tau kayak kakak Ada orang yang selalu ngomong kayak gini Perempuan itu Kenapa banyak banget Ya kalo sekarang kan kayak kasus pelecehan lah Atau apalah Ya karena bajunya begitu sih gitu Padahal kan mungkin mereka hanya Ya pake fashion gitu loh Berarti kan yang salah bukan fashionnya Tapi orangnya Betul sekali Betul sekali Jadi kembali lagi kepada kepribadian kita Atau penempatan diri kita Dimana kita di saat pake baju seperti itu Dimana kita kemana kita dan bertemu dengan siapa Dan lingkungannya siapa Iya dong Betul Kan kita diajarin semakin dewasa kamu nak Ini orang tua nih ya Kamu harus tau menempatkan diri ya Jadi kalo kamu ketemu sama orang-orang dewasa Sungkeman atau kamu salim Permisi gitu Itu kan sebenernya budaya kita yang kuat banget loh Iya dong Walaupun anak-anak gen Y, Z, Z, whatever Sampai ke mana gitu Sekarang udah yang apeloh Ya kan udah tiba-tiba kamu gue Apa segala macem Tapi sebenernya budaya Indonesia itu adalah budaya etika Nah disanalah sebenernya pada akhirnya Perempuan-perempuan yang pada akhirnya Gue dapet pelecehan seksual Gue dapet begini, begini, begini Kenapa nih orang begini Loh cara berpakaian kamu dulu yang seperti apa Kalo memang kamu mempunyai personality Yang contohnya ada beberapa public figure yang Wah gue cuek banget, gue berani banget, gue frontal banget Mau kemana-mana kelihatan dadanya Iya Pakai celana ketatnya luar biasa Loh itu berarti keperibadian dia yang kuat Sehingga gak ada laki-laki yang bisa nyentuh gue Walaupun gue mau se-seksi seperti apa Nah tapi tidak banyak kan Perempuan mempunyai personality seperti itu Betul Nah artinya adalah Kamu sebagai perempuan Tau aja tempatnya Kalo diundang ulang tahun teman Untuk cocktail RSVP-nya Dress code-nya Cocktail dress Atau evening party Udah tau tuh Anak-anak pada bilang Ih gila gue mau pake backless yang perempuan perempuan Gua mau pake yang grokat, transparan dan segala macem Ya itu karena tau tempatnya untuk pesta Adalah itu Adalah itu Tapi kalo ke kantor Pake rok mini semini Bukan mini lagi Ya mungkin cuma celana dalam saja Bahkan celana dalam kalo bisa kelihatan Betul Jadi buat dia fashion Nah itu salah Kenapa Kenapa? Karena pada akhirnya tujuan lo ke kantor Bukan ngantor Tapi ngamar Hahahaha Keren banget Siapa disini yang kalo bilangnya Sali mama ke kantor Gak naunya ke kamar Itu kamu harus hati-hati ya Ya Karena Kak Karen tau disini Kemarin juga sempet ada yang seru tuh Kak Bahwa ada fashion dari tulang manusia Sekarang gini ya Indonesia Makanya ini yang gak tau ya Pada akhirnya ini bisa terpecahkan Dan pada akhirnya Indonesia dilirik fashionnya bener-bener atau tidak Iya Kalo mau dibilang Gaya Gaya Ataupun Gaya nya orang Indonesia sebenernya tuh kan Sebenernya kita Harus kembali ke jaman dulu Contoh Sorry sorry Contohnya gini deh Brand-brand Internasional yang sangat-sangat terkenal Sampai kayak orangnya Orang tuh kayak mau pake sampai sekarang Katakan Whatever LV dan segala macem Atau tas dengan harga yang begitu mahal Satu miliar dua miliar Mereka punya histori loh Bisa dikatakan dua ribu tahun yang dulu bahkan Mereka punya histori Setiap negara atau kita pun di Indonesia Punya histori back then Ya sejarah Indonesia yang kalo kita pelajari dua ribu tahun yang lalu mungkin Seribu tahun yang lalu Itu tuh cewek-cewek Atau cowok tuh dan yang cowok loh Eh cowok dan yang cewek loh Oh iya Loh Kalo belajar jawa-jawa tuh kan Loh Iya dong Coba deh kamu liat Apa tuh Dari jawa serikandi lah Apalah segala macem Itu tuh cowok Pake kain Kayak rok Terus danan kayak perempuan Karena rambutnya juga kan Rambutnya Panjang Iya dong Sampai pernikahan sekarang kalo kamu liat yang mereka pake Eh apa sih Dodot lah segala macem Ono dan ini Itu kan cowok kan pake makeup Iya betul Bener gak Nah itu budaya kan Nah kalo kita belajar histori Untuk ngomongin fashion Untuk Indonesia sendiri Wih Arahnya kemana nih Sejarah fashionnya Indonesia Sejarah modenya Indonesia tuh apa Bener gak? Betul Nah Arahnya kemana? Nah pada akhirnya di bilang Heritagenya Indonesia Adalah kain-kain Indonesia Batik tenun ikat Nah batik tenun ikat Kalian pelajari lagi deh di dalamnya Siapa pertama kali yang bikin apa namanya, kalau ke Jogja tuh aduh ceritanya luar biasa ya dari Sultan-Sultan segala macem yang pake itu kain ke Raja-Raja nah, kalau mau ngikutin kalau kita bener-bener mau origin fashionnya Indonesia itu seharusnya Raja ke sana ataupun tenun-tenun NTT siapa yang pake tenun NTT di tahun itu pertama kali buat siapa coba nah, tapi pada akhirnya si heritage kita itu gak bisa jadi nomor satu karena gak mungkin kita mengembangkan yang dipake Sultan kayak rock itu loh yang kayak kain-kain terus ditumpuk lagi ditumpuk lagi, di atasnya bisa jadi gak pake baju, cuma dodotan doang karena gak mungkin coba bayangkan, kalau sekarang hari ini, saya duduk di podcast ini, di kode ini, saya pake kain yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk atasnya kemeja gitu karena itu adalah mode kita jaman dulu, masuk angin kak gak mungkin, apalagi AC disini jangan sampai minta dimatiin kayak kamu yang kemarin hei, hei, hei aduh, aduh aduh ya, iya betul kan nah, jadi kalau mau dibilang apakah mode itu tidak ada batas terjadi sama si tulang ini designer Indonesia kreativitas kayak pelukis emang pelukis udah bisa dikasih tau lo gak boleh ngelukis ngeluarin bingkai Yang ada kan pelukis bilang Loh, gue mau gambar Satu dinding kompas TV Kompas Gramedia Serah gue Bener gak? Terus dibilang gini Lo gak boleh ngelukis dengan warna merah muda Karena merah muda itu hanya untuk perempuan Atau merah muda itu hanya pelukis perempuan Loh, masa? Iya dong Kata siapa? Nah, kata siapa bahwa Merah muda atau warna pink itu Hanya untuk perempuan Nah, kalau kita gak suka perempuan Nah, cuma Kalau dengan tas dengan tulang Dibuat sama desainer Indonesia ini Yang menjadi Polemik atau menjadi fenomena salah Pada akhirnya, itu kan karena mata manusia Yang mengatakan bahwa Udah gila-gilanya lo berkarya Gak ada hati nurani Iya dong Karena kan itu manusia Lo kan manusia, masa lo gak punya hati Tulang manusia dibikinin karya fashion Sebagai tas ataupun kalung Ataupun mahkota Tapi kan gak Ada batasannya sebenarnya Bener Untuk karyanya Betul Tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa Orang-orang yang berkaryan Anak-anak kreatif Tidak boleh Untuk ini Gak ada Itu yang gak tertulis Tapi ini tertulis Karena kita akan Ini adalah Komentator kita pada hari ini Fashion guru kita Yang akan mengkomentari Anak-anak Cita yang fashion Wih Jeng 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 Cita yang ada gitunya ya Yang pertama Dicetak banget ya Oke Oh iya Nah Ya Jeje Jeje Tapi gue suka loh gaya dia disini Cuma pake kaos Selengean gitu Dan dia ternyata Anak yang pintar ya Cukup tau pose Ya Berpose gitu Dia tau mungkin dirinya dia cantik Betul Ya kan Apa Lucu sih Gaya disini anak muda banget Gitu Dan gak ada yang salah dengan gayanya dia Gak ada yang buka-buka juga Cuma pake kaos gombrong hitam Celana jeans Pake Apa Sarung tangan Dan posenya dia yang kayak begitu tuh Kayaknya memang udah Pose mahal ya Pose mahal gitu Nah Tapi kalo Dia bisa gak nih gak jadi foto model Kan punya aura gak nih Aura-aura Bisa bisa banget Bisa ya Dia tuh cantik loh Betul Itu aku setuju Artinya adalah Dengan dia foto aja kayak begini Itu jualan banget Jualan buat produk ya maksudnya Buat produk Buat brand Jadi influencer Fashion influencer Dia cocok Bisa Buat anak-anak muda Bisa gak nih kak jadi fashion influencer Gak nanya aja lah Eh jangan ketawa dong Roy Itu gara-gara kamu ketawa Aku jadi ikut ketawa loh Padahal aku gak ketawa Aku karena pada ketawa Jadi aku ikut ketawa Ketawa sih Pak aku kan pernah ketawa Pak jujur Ya justru dia lah yang pernah dateng ke program gue ya Jadi gue yang ketemu sama dia Which is Sebenarnya ya Ya ini gaya Gaya dari dia berasalah ya Maksudnya adalah dengan memakai jaket Gitu kan Kaos Celana Celana jogger Dan yang menjadi unik Ini Ini keunikan buat dia Dia bilang bahwa Personal style saya adalah celana ini terus-terusan Jadi setiap kali saya pergi ke Ke SCBD atau Cittayam Fashion Week itu Celananya itu lagi Celanya itu lagi Kan kita sempat yang berpikir Hah Lo gak cuci-cuci celana dong Oh enggak Itu udah gaya saya Gitu Jadi kalau ditanya apakah gayanya yang satu ini keren Ya keren untuk kawasan itu Nah tapi kalau lo tanya sama gue Seharusnya ada hal yang bisa gue bisa dandanin lebih dari ini Bisa Nanti dandanin ya Roy Kamu tunggu kakaren ya Oke Nggak maksudnya tunggu aja Orang gak mau kakarennya kesana Oh pola dan bonge Iya Kenapanya Polanya tentunya gak salah Bonge nya juga ya itu Ya ini adalah Ya inilah Cittayam Fashion Week Jadi gini loh Yang sebenarnya membuat gue semangat dengan adanya Cittayam Fashion Week Itu tuh original ataupun Nah ini bahasanya Gaya organiknya dari daerahnya masing-masing Bahasanya begitu Gaya organiknya nih Iya kan Organik Berarti gak bisa nih yang lain nih dikomentarin Iya dong Organik dari dompet Organik dari belanjanya Bajunya gitu Nah ini yang pertama kali nih keluar nih video ini Nah ini bisa nih dikomentarin Karena ini Cittayam Fashion Week banget Iya Udah susah lagi nih Nah Kenapa? Kurma dan bonge Ini pertama kali nih setahu aku nih mereka diwawancara begini nih gaynya Cittayam Fashion Week ya ini nih Ya ini kan Bonge kelihatan gak sih matanya Eh bonge Gak ada anaknya ya Ya inilah gitu kan Ini kan cara mereka berekspresi ya Dalam gaya Jadi kalau mau dibilang salah gaya mereka kayak begini Gak bisa disalahin juga Ya yang penting selama ini positif Dan ternyata Ini menjadi gaya-gayaan mereka di jaman sekarang Dan tentunya mereka mungkin ada feeling proud Dan juga seneng banget gitu bisa bergaya di tengah kota Jakarta Seperti Sudirman ya Shay Yes Itu kan panggungnya mereka Betul Jadi dengan mereka gaya kayak gini yang cewek nih Ini dalemannya sebenernya kayaknya kelihatan perut ya Terus pake jaket ya Di bawahnya ada hati-hati-hati-hati-hati gitu kan Pake sendal jepit loh Shay Gitu kan Nah ini yaudah buat mereka ini keren Ya gak apa-apa Jadikan itu jadi keren buat mereka Asal jadi positif aja Dan tidak perlu dirubah kan ya Pak Nah Nah ini yang menjadi juga sensitif Kalau misalnya dibilang Kak Karen kesana dong Ubah gaya-gaya mereka untuk jadi enak dipandang dan dilihat Lah Kan itu katanya originalnya maunya begitu Organiknya begitu Ya udah biarkan mereka seperti itu Selama itu positif dalam pergaulan Tapi kalau mau dibilang gaya yang enak untuk dilihat Ya masih banyak yang bisa didandanin dan dikembangkan gitu loh Untuk jadi lebih rapi Lebih keren gitu Bener-bener Mungkin kalau ini fotonya ini ya Aku agak setuju nih Ini aja ya Ini terakhir nih fotonya nih Apakah Roy dengan gaya seperti ini Berarti nanya gini Kak Kan kalau kita lihat JJ Gaya ini udah keren deh Walaupun gaya nya dia kan agak sedikit tomboy gitu ya Kak Oke lah Nah Roy ini dipermak nih Lebih rapi ya Lebih rapi Lebih rapi Nah sebenarnya pada akhirnya kalau ngeliat kayak gini Pasti ada pro dan kontra Dan pada akhirnya orang-orang melihat bahwa Ih kok jadi rapi jadi maksa banget sih loh Iya Iya dong Ini kan sebenarnya bukan pemandangan yang seharusnya dilihat di SCBD ataupun Haraduku itu Iya kan yang mereka mau lihat kan adalah Keselengean Mix and match Yang gak match-match Tapi di mix Iya Dan mereka pede pake itu Iya dong Campur-campur Gado-gado Nano-nano Dan segala macem Nah itu kan sebenarnya pemandangannya mereka Iya Tapi tiba-tiba dirapihin kayak gini kan Sebenarnya kan pasti orang Ih udah gak citain fashion week Ini udah kayak orang-orang yang mau kerja di sudirman aja Yang sudah dirubah aja Betul Kalau justru yang harus dikembangkan adalah gak apa-apa loh Kayak mix and matchnya berantakannya luar biasa Tapi berantakannya harus menarik banget Kayak Harajuku Iya Harajuku kan memang Apa ya Sejadiannya itu unik Menarik banget Menarik banget Menarik banget Kalau personal style itu namanya ekletik Ekletik Itu juga kayak rumah emang namanya ekletik juga Percampuran Berapa gaya gitu-gitu Mary Gustlo di atas panggung ekletik Dia mau sesuatu yang beda dan mau banget dilihat sama orang Center pointnya kenceng banget Oke Kayaknya kalau men-fashion emang gak habis-habis Kalau sama Kak Karen Tapi Kak terakhir Udah habis nih? Udah Tapi masih mau ngomong Enggak Iya makanya masih ada Ini adalah pesan Kak Karen untuk pencinta fashion Indonesia Ataupun untuk para anak-anak yang Kadang-kadang kan mungkin kalau orang tua Gatau ya sekarang masih seperti itu apa enggak gitu Pengen jadi fashion designer gitu Kamu jadi fashion designer buat apa? Udah banyak gini-gini-gini Biasanya gitu loh Oke I think teman-teman semuanya khususnya anak-anak muda ya Sekarang ini jamannya berbeda banget Kalian sangat beruntung yang lahir di jaman-jaman sekarang Ataupun bertumbuh di jaman-jaman sekarang Kita tahu digital itu sudah besar sekali High tech-nya juga bener-bener high Dan kalian tuh sekarang ini anak-anak bayi aja gitu Umur baru 3 tahun udah tahu pakai iPad dan segala macem gitu ya Nah artinya adalah bersyukurlah kalian hidup di jaman yang sekarang cepat banget Instantly kalian bisa jadi artis, public figure Kalian bisa jadi terkenal, karya kalian bisa dilihat sama orang melalui media sosial Jadi pakailah itu dengan baik dan benar Dan ruang-ruang itu tuh banyak sekali terbuka Karena Indonesia begitu besar Dan Jakarta sendiri begitu banyak tempatnya Untuk kalian bisa mengeksplorkan ide dan kreativitas kalian Nah pesan dari aku adalah berkreativitaslah setinggi-tingginya Untuk mengharumkan nama bangsa Buat Indonesia Karena gue percaya kita yang bukan kita Mohon maaf Jadi artinya adalah ada anak-anak yang mampu Yang jauh lebih mampu lagi disekolahkan jauh-jauh ke luar negeri Itu pasti akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia Nah buat teman-teman yang tidak punya keberuntungan mungkin Untuk berangkat jauh-jauh ke luar negeri I think Indonesia juga menjadi sebuah tempat yang Sudah sangat luar biasa untuk mendapatkan pendidikan Iya kan Nah belajarlah kita semua dari pandemi COVID-19 Aku percaya dengan kita menghargai anak kreativitas bangsa Karya bangsa Iya kan pencipta bangsa kita sendiri Itu pasti perputaran uangnya kita nikmati sendiri dari kita untuk kita Kita gak akan mohon-mohon dari negara-negara lain untuk kita bisa hidup Karena kita menghidupi diri kita sendiri dari hasil bumi Kreativitas kepintaran ide kita sendiri Dan gue tuh sekarang ini teman-teman ya Saya lebih percaya buat kalian yang berkembang karena hobi dan kreativitas Kembangkan sekembang-kembangnya Sebisa-bisanya Jangan lagi bagi orang tua untuk yang Lo gak pinter dengan matematika Gue lesin lo matematika I don't think so Mereka jadi stress Lebih baik kembangkan dengan apa yang mereka jauh lebih hebat Mereka penyanyi Mereka musisi Mereka suka desain Suka fashion Berikan tempat dan les yang jauh lebih besar buat mereka Karena dari situlah yang akan menciptakan banyak pundi-pundi Bener Betul gak? Jadi gak selalunya ya Kalau emang akademik dia gak bagus Belum tentu juga gitu kan Di hal lain dia gak bagus Akademik Iya exactly Aku juga Jadi karena memang Ya ini khususnya buat teman-teman yang lebih ke kreativitas Lebih ke seni gitu ya Bahwa kita bisa menghidupi Indonesia dengan kekayaan ide kreativitas kita Dan pakailah tempat itu dengan baik Yang terjadi dengan Cita Yom Fashion Week mudah-mudahan Ini pelajaran buat kita semuanya Dan juga buat semua apa ya Para petinggi-petinggi pemerintah Indonesia Dari kejadian Paris Fashion Week Cita Yom Fashion Week sekarang ini Ternyata fashion itu boleh diperhatikan sekarang Buat dilihat Dan diberikan tempat ruang fasilitas yang benar Iya dong contoh misalnya Oke sekarang kita buka Taman Menteng Misalnya ya Taman Menteng itu yang punya rumah kaca loh itu loh Say Iya iya tau tau gak Itu rumah kaca gak dipake-pake Sampai sekarang Bukan lu buat wedding ya tak? Sekali adik gue Abis itu pemerintah daerah langsung bilang gini Gak ada lagi acara disitu Itu gara-gara wedding adik gue tuh dulu Nah jadi itu buat apa dibuat? Iya dong Nah kenapa Iya dong Bagaimana caranya kita mengapresiasi tanaman misalnya Oh yaudah fashion lagi gila-gilanya Ternyata panggung street fashion itu lebih besar di sekarang Street fashion kan yang jalan-jalan Jalan-jalan ya Nah bahasa Indonesianya adalah fashion jalanan Mode jalanan Yuk kita buka aja Taman Menteng Misalkan ya Daripada gak dipake Mereka bisa menghargai yang namanya alam Bikin panggung disana yang jalanan berlikuk-likuk itu di dalam taman Untuk mereka jadikan runway fashion show Bener gak? Nah berarti kurangnya kita tuh diperhatikan gitu ya mungkin oleh pemerintah Karena menurutnya ya fashion ya fashion Tapi padahal fashion sendiri tuh bisa menghasilkan juga untuk negeri kita Betul Kalau memang bisa Ya inilah saatnya pemerintah kita untuk benar-benar merangkul industri fashion Dan memberikan wadahnya Atau jadikan badannya Betul Jadikan wadahnya gitu Thank you banget Oh thank you so much Hilang obrolnya luar biasa Eh kita kembali lagi ya Jangan diambilkan ke Bapak udah punya ayah Saya aja disini dong Tolong ya Ini sepatu saya aja ini ukuran laki-laki Iya iya Pas 142 ya Pas 142 Gede banget ya Kan gak apa-apa Adek Adek gak boleh menyimpang dong Saya gak mau menyimpang Saya mau menyimpan rasa aja Oke thank you so much Terima kasih banyak Terima kasih juga Sambat Kompas TV Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pastinya sama bintang-bintang tamu lainnya Jadi ya jangan lupa like, komen, subscribe Ya semuanya lah itu ya Supaya nanti kita makin serai lagi Saya lanjut lagi Dadah Sampai ketemu lagi Bye Mwah Terima kasih.